Hi guys, pada suatu hari di Krusty Krab, tepatnya di kasir, terlihat ada seseorang dengan wujud sedikit menyeramkan sedang memesan yang membuat Squidward sedikit resah. Sampai-sampai ia memerintahkan petugas dapur untuk secepat mungkin memasak patty. Tak sabar akan hal itu, dirinya pun langsung melihat ke belakang dan terpantau Spongebob hanya menunjuk ke atas, yaitu sebuah patty lengket yang kemudian terjatuh, yang hasilnya wajah Squid menjadi korban tepat pada bola mata. Spongebob yang langsung mengambil patty panas, tanpa rasa bersalah ia menyiapkan krebi patty, yang selanjutnya berjalan ke depan sambil mendengar jeritan seorang bocil. Pesanan yang sudah diberikan, Spongebob langsung melihat sosok anak yang tengah bersedih, termasuk Tuan Krab yang juga berada di tempat lebih dulu. Hingga setelah ditelusuri, rupanya sebuah mainan boneka telah hilang, yang membuat Tuan Krab memerintahkan sang anak buah untuk mengambil kembali mainan. Spongebob yang masih tak tahu untuk kemana mencari, malah di detik yang sama dengan adanya suara jeritan bocil, menjadikan salah satu orang pergi, yang kemudian barulah Tuan Krab mengajak secepatnya Spongebob untuk mencari. Di sisi lain, mereka berdua yang sudah berada di dapur, dengan sigap Krab membuka ruangan rahasia bawah tanah, dan itu disebut sebagai ruang hilang. Dirinya yang sudah masuk ke dalam seorang diri, tapi tidak dengan pemilik restoran, yang hanya bisa memantau dari atas untuk menunggu. Lampu yang dihidupkan oleh Spongebob sebagai penerangan, sangat bikin terkejut rupanya tepat di sekeliling terdapat banyak benda aksesoris, dengan kasus yang sama seluruh benda adalah benda yang pernah hilang. Berusaha berkeliling untuk melihat barang sambil mencari boneka, tiba-tiba di tengah perjalanan ia dikejutkan oleh sekotak kacamata, yang membuat ia penasaran sambil mencoba mengenakan. Merasa ganteng layaknya personil K-pop, tanpa disadari dari sisi lain ada terdengar suara tertawa, yang itu bersumber dari sudut tumpukan benda lama. Dirinya yang tak menghiraukan suara aneh, berlanjut dengan berani berkeliling, sambil melihat barang-barang lama yang sudah lama tak terlihat, namun di saat dirinya mencoba mengambil gigi palsu, tiba-tiba barang tersebut bergetar, yang kemudian menginjak balon sampai-sampai mainan ayam muncul, dan Spongebob malah mengajak sang ayam untuk berdansa. Setelah selesai melakukan gerakan aneh, tanpa disadari ia menjumpai bola kaca berisikan bikini bottom, yang ketika diguncang, sontak keadaan menjadi bergetar, yang itu juga dirasakan oleh penduduk perkotaan. Takut dengan kejadian yang baru saja terjadi, dengan secepat mungkin ia meletakkan kembali, yang selanjutnya secara spontan sebuah kardus terjatuh dengan keras. Tuan Krab yang khawatir dengan kejadian di bawah, apa boleh buat Squidward yang baru saja muncul langsung diperintahkan untuk turun ke ruang rahasia juga, dengan sedikit paksaan dilakukan olehnya? Jangan khawatir! Di sisi lain, Bocil yang masih saja bersedih, membuat beberapa pelanggan kabur keluar, serta Tuan Krab yang mendengar hanya bisa berteriak ke bawah, untuk secepat mungkin mengambil mainan. Spongebob yang baru terbangun hasil dari jatuhnya kotak, secara tiba-tiba tepat di depan ada sosok penghuni lama, yang sontak Spongebob bertanya-tanya kepada mereka berempat. Salah satu seseorang yang menjawab kalau mereka adalah anak-anak bikini bottom yang pernah hilang, barulah Spongebob mengerti, serta bertanya kembali bagaimana mereka bisa bertahan hidup. Sang pemimpin yang langsung menunjukkan beberapa permen sebagai makanan, tanpa ragu beberapa anak-anak menyantap dengan senang, sambil mengeluarkan sebuah boneka yang mirip seperti yang ia cari. Terkejut di saat melihat bareng incaran, dengan cepat ia berusaha meminta boneka, dan mereka yang berdengar tak memberi hingga yang ada orang-orang tersebut bersikap marah. Tak peduli dengan aksi yang terlihat seram, beruntung Spongebob dengan teknik profesional berhasil merampas, yang berlanjut kabur meninggalkan lokasi. Ia yang terus berlari kencang di tempat lain, Squidward malah berusaha mencari temannya, dan itu sesekali melihat beberapa barang yang ada. Hingga di saat melihat ada sebuah alat musik, dengan bangganya ia mengambil, yang sontak mengingat masa kecil dahulu saat belajar bermain musik, yang berakhir orang-orang yang ada di dalam takut dan kabur. Tak hanya satu jenis alat musik, ternyata ada sebuah kotak berisikan banyak kelarinet, dan itu sepertinya bekas peninggalan Squidward yang pernah hilang. Namun, apa boleh buat ketika berusaha memeluk, dari belakang Spongebob tak sengaja menabrak, di mana kelarinet yang jatuh terinjak oleh kaki. Hingga hanya menyisakan kepingan hancur tak berguna. Pemilik restoran yang sudah lama menunggu di atas, dan tidak ada tanda-tanda kembali, sial Tuan Krep memutuskan menutup ruang rahasia, yang berawal memberikan hormat tepat di atas pintu. Selesai dari urusan dapur, rupanya Tuan Krep langsung menuju ke depan, dan diperlihatkan sang anak yang masih menangis. Serta para pelanggan yang semakin sepi efek suara bising, membuat dirinya tak punya pilihan, yang mana ia dengan pasrah duduk yang juga sambil bersedih bersama guys. Di situasi lain, Spongebob yang masih saja dikejar oleh penghuni ruangan, rupanya masing-masing dari mereka yang mengejar berusaha menggunakan alat seadanya, yang itu seperti kloset yang bisa berjalan. Tak hanya itu saja, ternyata mereka juga menggunakan seekor siput, yang pelarian Spongebob tersebut melewati penambangan permata yang telah hilang, serta melintasi masa perubah yang sudah tidak ada saat ini. Apalagi itu terdapat seekor makhluk Telosaurus. Di tempat lain, Squidward yang berusaha mencari jalan keluar, beruntung ia menemukan sebuah pintu, yang ketika dibuka rupanya pintu yang dimaksud adalah tempat pembuangan minyak dari Krusty Krep. Dan yang terjadi, tumpahan minyak dengan banyak keluar, sampai-sampai Squidward terbawa arus yang membanjiri kawasan. Spongebob yang sudah dalam kondisi genting, yaitu sampai pada jalan buntu, sangat bikin apes, para penghuni yang mengejar sudah berada di depan, yang sepertinya sudah siap ingin menghajar. Namun, tiba-tiba beruntung minyak hasil perbuatan Squidward muncul, yang itu secara cepat ingin menenggelamkan seluruh ruangan. Mereka berempat yang langsung panik dengan berusaha agar tidak tenggelam, secara spontan Spongebob memiliki ide, yang mana ketika Tuan Krep tengah bersedih di atas, mengejutkan sebuah suara ketukan terdengar, yang kemudian beberapa makhluk yang terjebak di dalam satu persatu keluar, yang itu termasuk empat orang anak yang telah lama menghilang. Krep yang tak mau melihat mereka, apa boleh buat orang tua dari sang anak datang, yang pada saat itu mereka sudah menua, sambil menjelaskan kalau mereka sudah bertahun-tahun menunggu, dengan harapan dapat menemukan anak-anak mereka kembali. Pada kejadian lain, sang anak yang mendapatkan kembali mainan, tak disangka ia tak mau menerima, dan yang ada ia lebih memilih hewan perubah sebagai mainannya. Tak hanya itu, di saat Spongebob sadar, kalau Squidward belum keluar dari ruang rahasia, ternyata ketika ditelusuri, Squid sedang berada di zaman purba, dengan sedikit hanyut pada arus sungai, yang kemudian film pun berakhir guys.